Remaja Masjid Muhammad Cenghu, Surabaya menggelar acara ngaji anti-galau. Dalam hal ini, Ustadz Koh Dennis Lim yang merupakan seorang dai asal Bogor sebagai pengisi dakwahnya. Dan saat ini kami telah bersama dengan reporter kami yang berada di tempat kegiatan. Silahkan Fandiwal, laporan selengkapnya. Halo pemirsa Aula TV, saat ini saya sedang berada di Masjid Muhammad Cenghu, Surabaya. Dan dapat dilihat di belakang saya sedang terlaksana ngaji anti-galau yang dilaksanakan oleh Koh Dennis Lim. Dan acara ini diselenggarkan oleh remaja Masjid Muhammad Cenghu, Surabaya. Seperti apa keseruannya? Yuk ikuti kami. Remaja Masjid Muhammad Cenghu, Surabaya mengadakan ngaji anti-galau yang diisi oleh Koh Dennis Lim, seorang dai dari Bogor. Acara ini dihadiri kurang lebih 200 jamaah yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, hingga orang dewasa. Para jamaah sangat antusias dan semangat mengikuti acara ini, terlebih pada saat sesi tanya-jawab. Selesai pengajian, para jamaah mendapatkan nasi kotak gratis dan berkesempatan foto bersama dengan Koh Dennis Lim. Alhamdulillah, setelah mengikuti kegiatan ini tadi, banyak mendapatkan ilmu buru yang sebelumnya mungkin kita nggak tahu. Dari Surabaya, Fandiwa, Lukman Hakim, Aula TV. Terima kasih.